Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tutorial yang tentang mikrotiknya dimana di sebelumnya kita sudah membahas cara untuk memisahkan traffic mikrotik ya antara game online, browsing, dan download nah di video ini saya ingin melanjutkan yakni tentang cara atau langkah-langkah untuk membaipas jaringannya membaipas pingnya agar lebih kecil untuk tutorialnya, tentu silahkan teman-teman buka winbox terlebih dahulu nah, kemudian masuk ke jaringan nah, disini teman-teman harus wajib mengikuti tutorial saya yang sebelumnya yang cara untuk memisahkan di ICMP, UDP, dan TCP-nya teman-teman ikuti tutorial video di sebelumnya dulu, nanti saya sertakan di deskripsi ya nah, setelah mengikuti, teman-teman masuk ke filter rules nah, disini saya sudah menambahkan satu metode atau bypassnya nah, di bypass ini caranya kita menggunakan metode fast track ya, teman-teman ya jadi, disini saya menggunakan fast track connection untuk caranya silahkan teman-teman ini ya, ini teman-teman saya lihat dulu ini kita matikan dulu ya nah, teman-teman klik plus pada teman-teman masuk ke filter rules jadi, teman-teman ikuti dulu tutorial sebelumnya ya menambahkan ini, memisahkan traffic ini nah, jika sudah ini telah lanjutkan videonya teman-teman klik pada masuk pada filter rules nah, di filter rules ini teman-teman klik plus nah, setelah itu teman-teman klik pada connection mark pilih pada, klik ya dan dipilih pada ICMP config nah, setelah masuk ke ICMP config teman-teman masuk ke action nah, di action ini teman-teman masuk ke atau pilih fast track connection nah, jika sudah jangan lupa kasih comment bypass ping jika sudah, teman-teman klik OK setelah itu apply dan OK nah, disini untuk menu fast track sudah diaktifkan namun disini belum berjalan karena saya belum membuka game online kita akan langsung uji coba masuk ke game online-nya jadi, mungkin di video ini akan saya pause akan langsung ke lanjut ke game online-nya selamat menikmati oke, sebentar saja gameplay mobilization-nya mungkin jangan terlalu lama karena akan menambah durasi video juga oke, mungkin itu ya tadi sebisi teman-teman lihat bahwa di ping ping gamenya itu 30 walaupun sempat naik ke 90 namun dia akan langsung kembali ke 32 ms nah, itulah fungsi dari fast track ini bypass ini jadi dia akan langsung masuk ke server ping gamenya gitu nah, setelah sudah menjalankan game online nah, di ping tadi di fast track tadi ya di fast track ping tadi tadi kan dia disini 0 ya nah, sekarang dia sudah mendapat pitch atau mendapat paket jadi, bypass ini sudah bisa berfungsi atau dia berjalan gitu oke, itu saja mungkin sih itu terakhir semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya lagi thank you oke, sampai jumpa di video saya